Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman Jadi, yang kita pelajari kitab apa? Tuhfatul Atfal Judul lengkap kitabnya apa? Judul lengkap kitabnya adalah Tuhfatul Atfali wal Ghilman Fi Tajwidil Quran Saya ulangi Tuhfatul Atfali wal Ghilman Fi Tajwidil Quran Dalam naskah yang lain Tuhfatul Atfali wal Ghilman Fi Ilmi Tajwid Ada dua versi judul lengkapnya Yang pertama Tuhfatul Atfali wal Ghilman Fi Tajwidil Quran Yang kedua Tuhfatul Atfali wal Ghilman Fi Ilmi Tajwid Apa artinya? Tuhfah itu artinya apa? Tuhfah artinya adalah hadiah Atau pemberian Persembahan Al-Atfal artinya Al-Atfali artinya apa? Anak-anak Jadi, sebetulnya Tuhfatul Atfal ini buat anak-anak Hadiah buat anak-anak Aslinya ditulis untuk anak-anak Wal Ghilman Wal Ghilman Sama anak-anak juga Anak-anak yang belum baliz Ghilman Ghulam Fi Tajwidil Quran Dalam persoalan Ilmu Tajwid Al-Quran Ditulis oleh siapa? Siapa penulisnya? Al-Shaykh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri Rahimahullahu ta'ala Nafa'anallahu bi'ulumihi Wabi'ulumikum Wabi'ulumisairina salihina Fiddarain Amin Beliau mengawali Kitab ini dengan mengucapkan Apa ucapan pertama Dari Al-Imam Al-Jamzuri Dalam kitab ini Lafad yang pertama kali ucapkan apa? Lafad yang pertama kali ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim Jadi Lafad Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita akan membaca Tufatul Adfal Itu hendaknya dibaca Kenapa? Karena ini adalah Asli tulisan Asli ucapan dari Al-Imam Al-Jamzuri Jadi jangan ditinggal Ya Misal kita akan baca Tufatul Adfal Setoran dan lain sebagainya Dengan sanad kami Yang bersambung kepada Al-Imam Al-Jamzuri Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Seperti itu Karena Bismillahirrahmanirrahim Adalah bagian dari maten Bagian dari maten Tufatul Adfal Jangan ditinggal Seperti itu Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahim Artinya adalah Dengan menyebut nama Allah Maksudnya apa? Saya memulai Maten ini Saya memulai Ucapan ini Saya memulai Tulisan ini dengan Menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman Yang Maha Pengasih Ar-Rahim Yang Maha Penyayang Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pada tawadu semua ya Subhanallah Ar-Rahman Lebih umum daripada Ar-Rahim Ar-Rahman Lebih umum daripada Ar-Rahim Ar-Rahman Adalah kasih sayang Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada seluruh Makhluknya di dunia Tidak terkecuali Muslim Kafir Manusia Hewan Tumbuhan Seluruhnya Itu Ar-Rahman Itu sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ammar Rahim Adapun sifat Ar-Rahim Adalah sifat Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang khusus Dia berikan Kepada orang-orang beriman Dimana Lebih khusus adalah Di akhirat kelak Yang tidak ada pertolongan Kecuali dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah sifat Ar-Rahim Dan Al-Imam Al-Jamzuri Rahimahullahu Ta'ala Mengawali Matan Tuhfatil Atfal Ini adalah Sebagai bentuk Sebagai bentuk Berkuduah Kepada Kitab Allah Ya Sebagai bentuk berkuduah Kepada kitab Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengapa? Karena sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Dan ini menurut Kebanyakan ulama Menurut mayoritas ulama Bahwa lafad pertama Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim Ada pun menurut Sebagian ulama yang lain Lafad pertama Al-Quran adalah Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Jadi ada dua Riwayat Yang datang kepada kita Ada pun Al-Quran yang biasa kita baca Yakni Riwayat yang datang dari siapa? Periwayat Al-Quran ada berapa? Atau ada yang tahu enggak Al-Quran itu banyak riwayatnya? Kamu tahu? Jadi begini Sedikit cerita dulu Berarti sebelum kita melanjutkan Bahwa Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa alaihi wa salam Melalui perantara siapa? Malikat Jibril alaihi salam Itu diturunkan dengan Tujuh versi Istilahnya Sabatu ahruf Diturunkan dengan Tujuh Huruf Dalam riwayat Bukhari Dan riwayat Muslim Dijelaskan dengan gamblang sekali Bahwa Rasulullah Salallahu alaihi wa alaihi wa salam Itu ketika menerima bacaan dari Malaikat Jibril Alaih wa salam Maka Rasul pun membacakannya Di talqin istilahnya Malaikat Jibril baca Kemudian Rasul menyimak Dan Rasul membacakan Itu namanya talqin Guru membaca Murid menyimak Kemudian murid membaca Itu namanya talqin Maka Rasul ketika selesai satu bacaan Misalnya turun satu ayat Selesai satu ayat ini dihafal Membacakan ulang kepada Malaikat Jibril Maka Malaikat Jibril pun Membacakan kembali Untuk versi yang kedua Kemudian membacakan Untuk versi yang ketiga Membacakan versi yang keempat Membacakan versi yang kelima Sampai tujuh Jenis bacaan Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Dan setelah itu Baru selesai Lalu kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Itu menyampaikan kepada para sahabat Tidak seluruhnya sekaligus Tidak tujuh-tujuhnya Tapi berdasarkan yang lebih Atau dianggap dinilai lebih mudah Bagi sahabat Misal Seperti ini Misalnya Rasul sedang membacakan Al-Quran Ada sahabat sekitar lima orang Lima orang datang Ingin belajar Al-Quran Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Misalnya Rasulullah membaca Surat Al-Fatihah Atau ingin mengajarkan surat Al-Fatihah Maka Rasul pun membacakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Maka para sahabat mengikutinya Jika ada sahabat yang tidak bisa Maka Rasul membacakan dengan Lafad yang lain Yang juga pernah disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihi wa salam Misalnya orang pertama bisa Orang kedua bisa Orang ketiga bisa Orang keempat bisa Pas sampai ke orang kelima Dia tidak terbiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Tapi bagaimana dia mengucapkannya? Gak tahu Alhamdulillahirrabbilalaminah Dengan tambahan huruf Alhamdulillahirrabbilalaminah Alhamdulillahirrabbilalaminah Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kebiasaan di kabilahnya adalah demikian Bahasa yang fasih menurut Bahasanya Maka karena Malikat Jibril pun Membacakan Salah satu bacaannya adalah seperti ini Maka diterima silahkan kau baca yang itu Faqru'umatayasara minalquran Baca yang paling mudah Sampai ke ayat yang kedua Atau ayat yang ketiga menurut kita Ar-Rahmanirrahim Bisa semuanya? Ketika sampai Maliki yaumiddin Ada yang membaca Maliki yaumiddin Ada yang membaca Maliki yaumiddin Ada yang membaca panjang Maliki yaumiddin Ada yang membaca Pendek Maliki yaumiddin Maka karena keduanya Pernah disampaikan oleh Malikat Jibril Rasul pun Mempersilahkannya Misalnya tidak ada yang kesulitan Dengan sad Dengan huruf Sad Sebagian kabilah menggunakan sin Misalnya Ihdinas siratul mustaqim Karena Malikat Jibril pun pernah membacakan dengan sin Maka bacaan itu pun diterima oleh Rasul Sedangkan kabilah yang lain Menggunakan Zai Yang bercampur dengan sod Zai tebal Ihdinas siratul mustaqim Ihdinas siratul mustaqim Karena demikian pula Salah satu bacaan yang disampaikan oleh Malikat Jibril Maka itu pun diterima Ayat yang berikutnya Siratul lezina an'amta alaihim Ada yang baca Sirata dengan Sin Ada yang baca Zirata dengan Zai tebal An'amta alaihim Ada yang baca Ada yang baca Maka karena bacaan itu Merupakan salah satu versi bacaan yang pernah dibacakan Malikat Jibril pada beliau Maka beliau menerimanya Termasuk ketika ada sebagian orang yang tidak bisa mengakhiri Waladzallin Dengan nun Sebagian orang bacanya bagaimana Waladzallinah Sama seperti Alhamdulillahi rabbil alaminah Maka dari itu para sahabat menerima bacaan berbeda-beda Sesuai dengan yang mudah bagi lisan mereka Kemudian sahabat menyampaikan para tabi'in Sesuai yang diriwayatkan saja Tidak mencampur adukannya Begitupun tabi'in menyampaikan para tabi'u tabi'in Sampai akhirnya Al-Quran ini terkumpul pada tabi'u tabi'in Ada 10 orang tabi'u tabi'in Sekitar 10 orang tabi'u tabi'in Yang mereka dikenal dengan istilah Qari Dengan istilah apa? Jadi zaman dulu Orang yang mahir Al-Quran itu istilahnya Qari Kalau hafiz Itu zaman dulu digunakan untuk para penghafal hadith Jadi kalau hafiz sebetulnya kalau zaman dulu digunakan untuk para penghafal hadith Itu pun bukan untuk yang hafal Arba'in Tapi untuk yang sudah hafal 100 ribu hadith baru disebut hafiz 100 ribu hadith Kalau Al-Quran istilahnya Qari Dari Qari ini kemudian muncul murid-murid mereka Murid-murid para Qari Istilahnya adalah Rawi Pertanyaan Yang sampai kepada kita Al-Quran Yang dibaca oleh kita sekarang Itu adalah Al-Quran Yang disampaikan oleh Rawinya siapa Dan Qorinya siapa Ada yang tahu gak Siapa Rawinya Imam Hafz Istilahnya riwayat bacaannya Orang yang menyampaikannya Rawi Bacaannya disebut Riwayat Bacaan yang kita baca sekarang Ini adalah bacaan Yang datang dari Imam Hafz Imam Hafz ini adalah murid dari seorang Qari Qorinya siapa namanya Imam Asim A'in alif sadmim Asim Imam Asim adalah seorang Tabi'u tabi'in Murid dari seorang tabi'in Siapa nama tabi'innya Ali bin alif sahabat Nama tabi'innya siapa Abu Abu Abdirrahman As-Sulami Dan Abu Abdirrahman As-Sulami Merupakan seorang tabi'in Murid dari seorang sahabat Atau murid dari beberapa orang sahabat Lebih tepatnya Dan yang paling lama adalah Beliau bermula zamah Dengan dua orang Yang pertama Alimam Ali bin Abi Talib Yang kedua adalah Sayyidina Uthman ibn Affan Radiyallahu anhum ajima'in Itu dua guru yang paling banyak Siapa lagi guru yang lain Ada Zaid bin Thabit Ada Ubay bin Ka'ab Ada Abdullah ibn Mas'ud Radiyallahu anhum ajima'in Ternyata dari para rawi dan kori'in ini Ada yang meriwayatkan kepada kita Ayat pertama Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim Dan ayat yang keduanya adalah Ada ayat yang pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi berbeda pendapat mereka Ada yang menyampaikan riwayat kepada kita Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah para perawi yang berasal dari Kufah Juga yang berasal dari Mekah Itu meriwayatkan bahwa Basmalah merupakan ayat pertama Ada pun para perawi yang dari Madinah Mengatakan bahwa Basmalah bukan ayat pertama Seperti itu Jadi ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Begitu Makanya disini Ketika kita memulai bacaan Memulai ucapan Maka biasakan dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sebagai bentuk kuduah Kepada Al-Quran Karena menurut mayoritas ulama Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Merupakan ayat pertama dari Al-Quran Kalau dari sisi fitihnya Ada dua kelompok juga Al-Imam Ash-Shafi'i dan Imam Ahmad Mengatakan Basmalah merupakan Ayat pertama dari Al-Fatihah Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Mengatakan bahwa Basmalah bukan ayat Ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Begitu Seperti itu Ini berkaitan dengan Basmalah Yang kedua juga selain Al-Imam Al-Jamzuri Berkuduah kepada Al-Quran Juga merupakan Salah satu pengamalan Atas beberapa hadis Ada beberapa hadis yang berbunyi Yang satu Satu tema atau satu makna Di antaranya adalah hadis berikut Saya gak baca maten ya Bahwa Setiap urusan Yang memiliki kemuliaan Yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka ia akan terputus Terputus apanya Terputus keberkahannya Menurut para ulama Terputus rahmatnya Maka biasakan Sebelum mulai aktivitas apapun Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Adalah bagian dari Tajdi dunia Memperbaiki Memperbaharui Niat kita Karena jangan sampai Niat kita ini adalah Niat yang buruk Datang kesini Jangan sampai Niat kita Datang kesini adalah Niat-niat yang masih Bersifat duniawi Jangan sampai Kita datang kesini Niatnya Niat-niat yang Tidak ada kaitannya Dengan keridahan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Kumpulkan Niat-niat dalam hati kita Kita datang kesini Untuk meraih keridahan Allah Kita datang kesini Untuk Menuntut ilmu Kita datang kesini Untuk mengentaskan kebodohan Kita datang kesini Untuk Hal-hal yang lain Yang baik Yang akan dinilai baik Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian As-Syeikh Nawai Al-Bantani Salah seorang ulama Indonesia Yang pernah menjadi imam Di Masjidil Haram Mengatakan bahwa Balin adalah Memiliki nilai baik Atau mulia Jadi Perkaranya Harus yang baik Untuk mengucapkan Basmalah Makanya Kalau ada orang Yang akan melakukan Perbuatan makruh Membaca basmalah Maka membaca basmalahnya Menjadi Makruh juga Dan kalau ada orang Yang akan melakukan Perbuatan haram Baca basmalah Maka membaca basmalahnya Menjadi Haram juga Seperti itu Tapi kalau Dia akan melakukan Perbuatan baik Membaca basmalah Maka membaca basmalahnya Adalah perbuatan yang Baik Ada pun kata Akta atau abtar Artinya adalah Terputus Jadi ini Lafad pertama Yang Diucapkan Oleh Al-Imam Al-Jamzuri Rahimahullahu Dan sistem tanya jawab Pokoknya setiap Kali ada yang ditanyakan Silahkan langsung Ditanyakan Hadirin sekalian Berhak Untuk memotong Pembicaraan saya Yang penting Angkat tangan dulu Supaya saya tahu Kepada siapa Saya berikan hak Untuk bertanya Tangan Kalau bapak-bapak Bisa disebutkan namanya Supaya sekalian Kenalan Kalau saya belum kenal Seperti itu Jadi silahkan Angkat tangan Langsung saja Kalau misalkan Agak sulit untuk Langsung Boleh dengan tulisan Boleh dengan tulisan Tapi harapannya begini Yang ditanyakan Adalah apa yang sedang dibahas Bukan Yang Telah dibahas Juga bukan yang Belum dibahas Jadi apa yang sedang dibahas Makanya langsung Kalau ditanyakan Ya Kecuali nanti Kalau ada Sesi pertanyaan Kalau ada waktu Sesi pertanyaan Itu silahkan bebas Pertanyaan yang sudah Berlalu boleh Jadi kalau sedang Membahas seperti ini Ada yang langsung Ingin ditanyakan Langsung saja tanyakan Jangan nunggu nanti Khawatirnya gak ada waktu Seperti itu Difahami insyaallah Ya Jadi Nanti Saya bahas aja yang Kalau misalnya ada yang mau Setoran Setoran Maten Tufatul Adfal Misalnya Maka jangan lupakan Untuk membaca Basmalah di awal Bukan Basmalah dari kitanya Kitanya boleh Baca basmalah sendiri Bismillahirrahim Sebagai memulai Perbuatan yang baik Tapi ketika kita selesai Mengucapkan Al-Imam Al-Jamzuri berkata Maka harus disampaikan Bismillahirrahmanirrahim Jangan hilang Ini adalah sebagai bentuk Apa Penjagaan riwayah Ya Sebagai bentuk penjagaan riwayah Bahwa ini adalah Lafad Yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jamzuri Rahimahullahu Ta'ala Seperti itu Jadi riwayah Ketika kita sudah bersanad Atau mendapatkan Ijazah Itu salah satu Amanahnya adalah Menjaga riwayah Salah satu amanahnya adalah Menjaga riwayah Meneliti Mana lafad-lafad yang Lebih kuat Meneliti Mana lafad-lafad yang Ini asli milik Al-Imam Al-Jamzuri Mana lafad-lafad yang Bukan milik Al-Imam Al-Jamzuri Seperti itu Al-Jamzuri